Kembali ke Benua Tengah. Setelah kembali ke kuil wanita suci, Ningki mengeluarkan manik esensi iblis tingkat surga dan memainkannya di tangannya. Di saat yang sama, dia terus menyerap aura iblis yang kental darinya. Sekitar dua jam kemudian, Ningki menentukan dari jumlah iblis ki yang dia serap dan jumlah iblis ki yang hilang dari manik elemental iblis. Manik elemental iblis tingkat surga kira-kira setara dengan jumlah ki iblis yang bisa diserap seseorang di alam rahasia kota penggarap tersembunyi selama 10 tahun. Namun, ini hanya untuk orang jenius biasa. Jumlah iblis ki Ningki yang dapat diserap di alam rahasia kota penggarap tersembunyi jauh melebihi jumlah ini. Tidak peduli apapun, seribu manik esensi iblis tingkat surga sudah cukup untuk diolah Ningki dalam waktu yang lama. Dia tidak perlu khawatir tentang ki iblis untuk waktu yang lama. Childe Beixuan, aku mendengar dari orang suci bahwa kamu akan pergi. Lengkiu bulan utara membawakan dua cangkir teh, menyerahkan satu kepada pangeran ketiga dan yang lainnya kepada Ningki. Pangeran ketiga mengangguk terima kasih sambil tersenyum. Ya, Ningki tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, ingatlah untuk datang ke kuil Santa Perawan Maria lebih sering lagi di masa depan. Hem, Santa Perawan Maria ingin bertemu denganmu. Gumam Lengkiu bulan utara, sebelum berbalik dan pergi dengan cepat. Pangeran ketiga tertawa kecil ketika dia melihat punggung North Moon Lengkiu. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Melihat ini, pangeran ketiga tertawa datar dan meminum tehnya dalam diam. Kamu masih minum, ayo pergi. Ningki menghabiskan teh di cangkirnya, lalu berdiri dan berkata. Meninggalkan, Tuan Muda Beiksuan, kamu mau kemana? Pangeran ketiga terkejut. Kemana kita akan pergi? Membawa Anda ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Ningki tersenyum tipis, yang agak misterius di mata pangeran ketiga. Sebelum dia sempat bereaksi, aura mistis menyelimuti dirinya. Pangeran Ming ketiga secara tidak sadar ingin melawan, tetapi ketika dia melihat peringatan di wajah Ningki, dia segera membubarkan ki iblis yang telah dia kumpulkan. Karena Ningki tidak ingin membunuhnya, pangeran Ming ketiga memutuskan untuk menyerah agar penderitaannya berkurang. Dalam sekejap mata, pangeran ketiga tersedot ke dalam domain keberuntungan Ningki. Benua Tengah Sejak Ningki ditekan, ada beberapa keberadaan peringkat Raja Abadi di Kota Abadi Ekspansi Dao yang ditempatkan di Benua Azure Dragon. Awalnya, ada total tujuh sage agung di Benua Azure Dragon. Petapa Agung Suan Zen sudah tidak ada lagi di sini, dan enam petapa agung yang tersisa memilih untuk masuk ke dalam budidaya pintu tertutup setelah tujuh keberadaan pangkat Raja Abadi ini muncul. Pada saat yang sama, mereka melepaskan semua wewenang di tangan mereka dan meminta anggota klan mereka untuk tidak menonjolkan diri. Dengan cara ini, penguasa sejati Benua Azure Dragon menjadi beberapa Raja Abadi yang ditempatkan di sana. Kota leluhur keluarga Wang yang asli kini telah menjadi kediaman Raja Abadi. Jika ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan antara berbagai kekuatan di Benua Azure Dragon, atau jika mereka menemukan harta langka, mereka akan segera datang ke sini. Bagaimanapun, Raja Abadi ini diperintahkan oleh Kaisar Langit Daoyan untuk datang ke Benua Naga Azure untuk memantau dunia. Secara rahasia, berbagai penggarap menyebut mereka inspektur. Pernahkah kalian mendengar? Beberapa waktu lalu, sisa-sisa kuil dewa perang, klan Raka Darah, dan klan Wang ditemukan di dinasti Surgawi Dao dunia bawah. Mereka membunuh beberapa orang jenius dari kota abadi ekspansi Dao. Semua jenius bergegas setelah mendengar berita itu dan ingin mengepung dan menangkap mereka. Pada akhirnya, bahkan Feng Wu Dao yang baru-baru ini terkenal dikalahkan oleh mereka. Sayangnya, karena orang itu ditindas, kuil dewa perang dan kota abadi ekspansi Dao seperti api dan air. Yang aneh adalah, hingga saat ini, belum ada yang bisa menemukan lokasi kuil dewa perang. Tampaknya kaisar abadi ekspansi Dao pun tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Wu Dao, apakah dia murid pribadi True Immortal Netherworld Dao, suami dari Twilight Autum Cicada? Beberapa dekade yang lalu, dia tiba-tiba mendapatkan bantuan dari dewa dan diberikan teknik kultivasi tertinggi kepadanya, menyebabkan dia menerobos ke alam pencipta kesengsaraan kedua dalam waktu singkat. Ya, itu memang dia. His, pada saat itu, dia hanyalah tuan muda dari kediaman Kunlun di bawah True Immortal Suan, dan dia adalah seorang kultivator alam materialisasi seperti kita. Saya tidak pernah menyangka bahwa budidayanya akan meningkat begitu cepat begitu dia mendengar Dao. Haha, kalian semua mungkin masih ingat kalau Feng Wu Dao pernah menyinggung orang itu kan? Kemudian, dia dipukuli hingga menjadi seorang anak kecil oleh kemampuan ilahi orang tersebut. Selama bertahun-tahun, dia mungkin mengejar sisa-sisa kuil dewa perang dengan sungguh-sungguh karena dia menyimpan dendam terhadap orang itu. Di kota leluhur Klan Wang, beberapa penggarap alam materialisasi duduk di ruang pribadi sebuah restoran dan mengobrol ringan. Tapi saat mereka menyebut, orang itu, suara mereka menjadi lebih lembut. Seolah-olah orang itu tabu di sini, dan mereka bahkan tidak berani gegabuh menyebut namanya. Set, jangan bicarakan itu. Jika pengawas mendengar kita berbicara tentang orang ini, dia mungkin akan mengira kita adalah sisa-sisa kuil dewa perang dan membunuh kita. Di jalan di luar restoran berdiri seorang pemuda setinggi 5 meter. Ketika para pembudidaya di dekatnya melewati pemuda ini, mereka akan meliriknya beberapa kali lagi. Tapi ini tidak aneh. Ada ribuan ras asing di benua tengah, dan misalnya, keturunan Titan dilahirkan dengan tinggi 30 meter. Seorang pemuda setinggi 5 meter saja tidak cukup untuk menakuti mereka. Di belakang pemuda ini berdiri seorang pemuda lainnya. Dia memiliki ekspresi penasaran di wajahnya saat dia melihat sekeliling. Jadi dia dilahirkan di dunia ini. Tapi tidak ada jejaki iblis di sini. Pantas saja dia menipu Chiyo Hanzong dari seribu manik elemen iblis. Pangeran ketiga Ming berpikir sendiri sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, dia menatap Ningki dengan sadar. Dia akhirnya mengerti mengapa Ningki mempertaruhkan seribu manik elemen iblis dengan Chiyo Hanzong. Ningki mendengar obrolan kosong dari ras iblis di sepanjang jalan. Dari kata-kata mereka, dia sudah bisa menyimpulkan perubahan seperti apa yang terjadi di benua tengah setelah dia dipenjara di penjara abadi. Pertama, wilayah yang ditaklukkan oleh kemuliaan Yuan pembunuh abadi telah sepenuhnya direklamasi oleh Kaisar Abadi Daoyan. Kali ini, Kaisar Abadi Daoyan telah memperluas pengaruhnya ke Sembilan Desolates. Namun, kemuliaan Yuan Gusurgawi tidak mengizinkan Kaisar Abadi Daoyan ikut campur. Oleh karena itu, sering terjadi konflik antara kedua belah pihak. Sembilan Desolates berada pada posisi yang kurang menguntungkan, namun tidak ada risiko mereka ditembus dalam jangka pendek. Ini karena Daoyan yang berhati-hati tidak pernah secara pribadi pergi ke Sembilan Desolates. Ningki awalnya berpikir bahwa dia akan kembali langsung ke Gunung Fangcun, tetapi dia tidak pernah menyangka akan terjadi kecelakaan. Dia akan diserang oleh badai kehampaan dan berakhir di benua naga hijau dengan luka serius. Jika tubuh iblisnya tidak cukup kuat, dia mungkin akan tercabik-cabik oleh badai kehampaan. Setelah itu, Ningki telah menebus tempat pelatihan budidaya terbaik selama beberapa bulan dan telah memulihkan diri di sana hingga beberapa hari yang lalu. Dia tidak berniat untuk kembali langsung ke Gunung Fangcun. Karena dia sudah berada di benua naga hijau, dia secara alami harus kembali ke kota leluhur keluarga Wang. Tuan Muda Beik Suan, kemana kita akan pergi sekarang? 2052 Serangan kurang ajar Kemana? Ada banyak tempat yang harus kita kunjungi. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung saat dia berjalan ke arah lokasi asli keluarga Wang. Pangeran Ming ketiga bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka berdua berhenti di depan sebuah gedung. Dua petani yang tampak seperti penjaga berdiri di pintu masuk. Basis budidaya mereka tidak rendah, karena keduanya merupakan entitas tingkat penciptaan setengah langkah. Namun, mereka tidak berbeda dengan semut di mata pangeran Ming ketiga. Ini kantor inspektur. Untuk apa kalian berdua menyelinap kemari? Tiba-tiba, salah satu penjaga berteriak dengan dingin ke arah Ningki. Ketika para penggarap yang lewat melihat ini, mereka segera bersembunyi ke samping, takut penjaga akan salah paham bahwa mereka sedang bersama Ningki. Pada saat yang sama, mereka memandang Ningki dengan sedikit rasa sadenfrude. Dari mana datangnya orang udik ini? Tahukah kamu bahwa lebih baik menjauh dari tempat ini? Beraninya kamu menatapnya? Anda pasti memiliki keinginan mati. Anda. Pangeran Ming ketiga hendak marah ketika Ningki memelototinya. Pangeran Ming ketiga tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Jika bukan karena Ningki, dia akan menghancurkan semut ini menjadi daging cincang. Entitas tingkat penciptaan setengah langkah memang tidak lebih dari seekor semut di penjara abadi. Bahkan ras iblis terlemah pada dasarnya setara dengan entitas tingkat penciptaan di benua tengah. Oleh karena itu, Pangeran Ming ketiga sebenarnya merasa sedikit meremehkan benua tengah. Dia hanya tidak berani menunjukkannya di depan Ningki. Bagaimana denganmu? Wajah penjaga itu menjadi dingin. Dia juga sedikit terkejut karena ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Apakah pihak lain tidak tahu di mana mereka berada? Karena Ningki, Pangeran Ming ketiga menutup matanya perlahan dan mengabaikan penjaga. Dia takut dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak melihat penjaga itu lagi. Jika itu terjadi, ia harus menderita lagi. Ningki terkekeh. Dengan sedikit berpikir, empat sosok muncul di sampingnya. Ini benua tengah. Yuan Venerate Devilcors melihat sekeliling dan menarik nafas dalam-dalam. Dia sangat gembira. Dia tidak menyangka mereka akan kembali. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi juga merasa sedikit senang di lubuk hatinya. Lagipula, dia sudah terlalu lama tinggal di benua tengah dan tanpa sadar mengembangkan perasaan terhadapnya. Namun, api penyucian abadi lebih cocok untuk budidaya. Berbeda dengan kemuliaan Yuan mayat iblis, dia tidak terpengaruh oleh emosi. Jika dia tidak tahu bahwa dia bisa memasuki api penyucian abadi lagi, dia tidak akan kembali. Suan Zen, apakah ini kampung halamanmu? Gu Miao Sian menggunakan Divine Sense-nya dan menemukan bahwa tidak ada jejak di Menki di sekitarnya. Satu-satunya di Menki yang memancar dari Ningki dan yang lainnya, jadi dia menyimpulkan bahwa ini bukan tempat dia dulu berada. Rumah. Petapa Agung Suan Zen melihat pemandangan di sekitarnya, tapi itu agak asing. Tidak peduli apa, dia tidak bisa memikirkan kenangan apapun yang berhubungan dengan tempat ini. Petapa Agung Suan Zen memandang Ningki dan bertanya dengan ragu, di mana tempat ini? Tanah Klan Wang. Ningki tersenyum. Ini Tanah Klan Wang. Petapa Agung Suan Zen sedikit terkejut. Meskipun dia tidak memiliki ingatan apapun, Ningki secara singkat menyebutkan identitasnya di benua tengah. Di Klan Wang, dia adalah kepala keluarga dan memiliki senioritas tertinggi. Dalam sekejap mata, dia telah kembali ke rumahnya, yang membuat sage Agung Suan Zen merasa sedikit rindu kampung halamannya. Apakah orang-orang di dalam masih mengenalinya? Namun, ini bukan lagi Tanah Klan Wang. Daoyan telah mengirim beberapa guru pencipta untuk menempati tempat ini. Ningki tersenyum. Daoyan. Kedua penjaga di pintu terkejut saat mendengar ini. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia benar-benar berani memanggil Kaisar Abadi Daoyan dengan cara ini. Para pembudidaya di sekitarnya juga terkejut dengan kata-kata Ningki. Mereka memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Rumah Suan Zen telah ditempati. Cahaya dingin muncul di mata Gumyausian ketika dia mendengar ini. Niat membunuh yang samar keluar dari tubuhnya. Kedua penjaga yang setengah langkah menuju alam penciptaan saling memandang ketika mereka merasakan niat membunuh. Kemudian, salah satu dari mereka berteriak, Siapakah kalian? Beraninya kamu tidak menghormati Kaisar Abadi Daoyan. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Orang lain dengan keras melambaikan tangannya dan seberkas cahaya melesat ke udara, melaju ke kedalaman keluarga Wang. Melihat ini, Ningki dengan lembut meniupnya. Sebelum seberkas cahaya bisa terbang lebih dari 10 meter, ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan bubuk putih samar yang melayang turun dari langit. Beraninya kamu. Kedua penjaga itu akhirnya memastikan bahwa pihak lain tidak datang dengan niat baik. Mereka bahkan berani menembak jatuh mesej amulet mereka. Jelas sekali bahwa mereka tidak menghormati Supervisor Lord. Mereka semua adalah anak buah Daoyan. Petapa Agung Suanzen memandang Ningki. Ningki mengangguk. Saat berikutnya, Sage Agung Suanzen menyerang. Puff! Dua suara lembut. Kepala dari dua penjaga yang setengah langkah menuju alam penciptaan di mata para pembudidaya alam transendensi dihancurkan oleh Sage Agung Suanzen dalam sekejap mata. Hai! Para pembudidaya di sekitarnya mau tidak mau mundur ratusan kaki ketika mereka melihat pemandangan ini. Jalanan yang semula ramai tiba-tiba menjadi kosong. Di depan gerbang, hanya Ningki dan lima sosok lainnya yang berdiri tertiup angin. Orang itu membunuh anak buah pengawas. Apakah dia benar-benar ingin mati? Mungkinkah itu anggota klan Wang yang tersisa? Anggota Wang Klan yang tersisa? Itu masalah besar. Akankah anggota klan Wang yang tersisa berani kembali ke sini? Para pembudidaya di sekitarnya saling memandang dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Pada saat ini, beberapa kultifator yang berdiri di tepi terluar dari kerumunan tiba-tiba melihat wajah Sage Agung Suanzen. Para pembudidaya ini dianggap orang tua di kota leluhur klan Wang. Mereka telah tinggal di kota leluhur selama lebih dari seribu tahun. Karena mereka diusir dan pengawas mengambil alih kota leluhur, mereka kembali ke sini. Oleh karena itu, ketika mereka melihat kemunculan Sage Agung Suanzen, mereka mengungkapkan ekspresi bijaksana. Sangat akrab. Siapa itu? Itu harus menjadi tetua dari klan Wang. Tunggu. Salah satu kultifator tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Badai terjadi di dalam hatinya. Ketika dia melihat para penggarap lainnya, dia menemukan bahwa ekspresi mereka pada dasarnya sama dengan miliknya. Apakah menurutmu dia orang itu juga? Seharusnya, meskipun penampilannya sedikit berubah, sudah ribuan tahun sejak dia menghilang, jadi itu dianggap normal. Aku hanya tidak menyangka dia akan kembali ke sini lagi. Kedua keberadaan itu setengah langkah menuju alam penciptaan bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Saya kira Sage Agung Suanzen pasti telah menerobos ke alam pencipta. Jika Sage Agung Suanzen kembali, aku khawatir akan ada badai berdarah lainnya. Bukan itu masalahnya. Benua Azure Dragon bukan lagi benua Azure Dragon di masa lalu. Bahkan jika Sage Agung Suanzen kembali, apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa membunuh dua setengah langkah menuju alam penciptaan, tapi bisakah dia membunuh seorang supervisor? Yah, itu benar. Ayo pergi. Para pembudidaya di dekatnya menjadi semakin serius ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya memasuki kediaman keluarga Wang. Beberapa dari mereka yang lebih pemalu telah melarikan diri, tetapi tidak ada kekurangan dari para pembudidaya berani yang terbang ke langit untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika keributan semakin besar, semakin banyak petani yang tertarik. Namun, sebagian besar petani hanya mengikuti orang banyak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya dan tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Kediaman keluarga Wang telah berubah tanpa bisa dikenali lagi. Bangunan-bangunan dalam ingatan Ningki semuanya hilang dan digantikan dengan bangunan-bangunan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tata letak seluruh kediaman keluarga Wang juga telah diubah. Siapa kamu? Tiba-tiba, sekelompok petani muda berjalan di depan mereka. Semuanya memancarkan aura pencipta tiga kesengsaraan. Kultifator wanita terkemuka mengerutkan kening dan memandang Ningki dan yang lainnya dengan aneh. Mereka tidak ingat pernah melihat Ningki dan yang lainnya. Karena penjaga di pintu telah mengizinkan mereka masuk, mereka seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Mungkin karena kewaspadaan alami mereka, setelah menyadari ada yang tidak beres dengan kelompok Ningki, Kultifator wanita terkemuka telah memberitahu orang-orang lainnya melalui transmisi suara. Mereka memandang Ningki dan yang lainnya dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Ini kediaman keluarga Wang, kan? Petapa Agung Suan Zen tersenyum dan melangkah maju. Dia tahu bahwa berdasarkan basis budidayanya saat ini, Tidak ada seorang pun di Daratan Tengah yang bisa menandinginya selama dia tidak bertemu dengan Kaisar Langit Daoyan. Dengan menggunakan sistem klasifikasi Daratan Tengah, Petapa Agung Suan Zen, yang telah berkultifasi di penjara abadi selama ribuan tahun, Telah mencapai tingkat kemuliaan Yuan. Bahkan jika sembilan kemuliaan iblis dunia bawah muncul di hadapan Sage Agung Suan Zen, Dia akan mampu membunuhnya dengan satu tamparan. Keluarga Wang Ini adalah kantor supervisor. Keluarga Wang yang kamu bicarakan adalah sisa dari keluarga Wang yang bersembunyi bersama sisa-sisa kuil dewa perang, bukan? Kalau begitu, kamu juga pasti sisa dari keluarga Wang. Kultifator wanita itu menyipitkan matanya dan memancarkan aura samar dari pencipta tiga kesengsaraan. Pada saat yang sama, para penggarap di sekitarnya melangkah maju dan mengepung Ningki dan yang lainnya. Beberapa orang itu tampaknya adalah murid pribadi pengawas. Mereka tidak lemah bahkan di antara para pencipta. Apakah menurutmu petapa Agung Suan Zen dapat mengalahkan mereka? Tentu saja, dia tidak akan bisa menang. Petapa Agung Suan Zen telah menghilang terlalu lama. Mungkin dia tidak tahu lagi siapa yang berkuasa di benua Azure Dragon. Era tujuh orang suci tidak dapat dikembalikan lagi. Benar, waktu membuat orang menjadi tua. Namun, segala sesuatu yang terjadi dalam beberapa ribu tahun ini lebih dari apa yang terjadi dalam puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Mungkin, itu semua karena satu orang. Maksudmu, kemuliaan Yuan Beixuan? Ya, sebelum dia muncul, benua naga hijau telah terlibat dalam pertempuran selama ratusan ribu tahun, namun tidak terjadi apapun yang bisa mengubah situasi. Setelah kemunculan kemuliaan Yuan Mistik Utara, perubahan di benua naga hijau menjadi lebih besar dan lebih besar. Apakah Anda masih ingat bahwa dia baru saja menerobos ke alam karakteristik Dharma saat itu, namun para penggarap alam karakteristik Dharma di benua naga hijau begitu takut sehingga mereka bahkan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Era itu benar-benar tidak ada harapan. Untungnya, kami lolos dengan cepat saat itu. Itu benar, orang-orang ini juga merupakan bagian dari kelompok yang mengepung Ningki. Namun, meskipun Ningki telah membunuh ribuan kultifator alam karakteristik Dharma pada saat itu, ada beberapa yang berhasil lolos. Setelah itu, Ningki mengabaikan semut-semut ini dan mereka juga keluar secara terbuka setelah bersembunyi selama beberapa waktu. Hal ini terutama terjadi setelah mengetahui bahwa Ningki telah ditekan di penjara abadi. Duri di hati mereka yang sudah ada sejak lama akhirnya terhapus. Berbicara tentang Ningki benar-benar membuat mereka menghela nafas dengan emosi, terutama karena sage Agung Suan Zen adalah kakek buyut Ningki. Sisa-sisa keluarga Wang. Hahaha. Petapa Agung Suan Zen tertawa terbahak-bahak. Saya Wang Suan Zen. Menurut apa yang Anda katakan, saya memang sisa dari keluarga Wang. Jadi, apakah Anda ingin membunuh saya? Wang Suan Zen. Petapa Agung Suan Zen. Berdengung. Ketika para kultifator didekatnya mendengar kata-kata sage Agung Suan Zen, mereka terkejut dan saling berbisik. Cara mereka memandang Ningki dan yang lainnya berubah berulang kali. Petapa Agung Suan Zen telah kembali. Di pinggiran kerumunan, seorang kultifator muda memandang Wang Suan Zen sambil berpikir. Dia adalah putra dari sage Agung Kunpeng, Kunpeng Wuyu. Dia telah bertarung dengan Ningki dan bahkan mengejar Ningki. Namun, ketika Ningki telah menerobos ke alam karakteristik Dharma, dia tidak ingin memukulnya ketika dia terjatuh. Pada akhirnya, dia tidak mati di tangan Ningki, yang kekuatan tempurnya meningkat pesat setelah terobosan. Setelah itu, hidupnya tidak berinteraksi dengan Ningki. Baru setelah Ningki ditekan di penjara abadi dia mendengar berita itu. Selama bertahun-tahun, semua orang bijak agung dari berbagai alam abadi telah mengasingkan diri karena kedatangan inspektur-inspektur. Apa yang disebut alam abadi juga menghilang dalam semalam. Sebagai putra sage Agung Kunpeng, Kunpeng Wuyu seharusnya menikmati kejayaan tertinggi di Tanah Suci Kunpeng. Namun, saat petapa Agung Kunpeng mengasingkan diri, statusnya anjlok. Mereka yang pernah mencoba menjilatnya di masa lalu kini memperlakukannya sebagai seorang kultifator alam karakteristik Dharma biasa. Kunpeng Wuyu senang melihat ini. Selain berkultifasi dalam pengasingan, dia akan berkeliling setiap kali dia menemui hambatan. Hari ini, dia melihat sage Agung Suanzen kembali segera setelah dia tiba di kota leluhur keluarga Wang. Segera setelah itu, tatapan Kunpeng Wuyu menyapu sage Agung Suanzen, Gumyao Sian, Pangeran Ming ketiga, pembunuh abadi kemuliaan Yuan, dan mayat iblis kemuliaan Yuan sebelum akhirnya berhenti di Ningki. Hal ini terutama karena tubuh Ningki yang tingginya 5 meter menonjol di antara kerumunan. Eh! Mata Kunpeng Wuyu berkedip-kedip saat dia tanpa sadar mengambil langkah ke depan dan mencoba melihat lebih dekat ke wajah Ningki. Oh, jadi kamu adalah petapa Agung Suanzen, mantan kepala keluarga keluarga Wang. Kultifator perempuan sedikit terkejut. Kemudian, sudut bibirnya melengkung dan senyuman sinis muncul di wajahnya. Dia menghela nafas lega setelah mengetahui identitas sage Agung Suanzen. Dia awalnya mengira bahwa kelompok orang ini mungkin dikirim oleh musuh tuan mereka. Namun, mantan kepala keluarga keluarga Wang tidak berbeda dengan semut bagi mereka. Kalian semua tidak perlu pergi hari ini. Yang Mulia Dewa Yang Mulia pasti akan sangat senang mengirim kalian semua ke kota abadi ekspansi dao. Kultifator perempuan tersenyum tipis. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba bergerak. Kekuatan ciptaan yang tak terbatas terus menerus keluar dari tubuhnya. Sekelompok orang yang berdiri di sekitar Ningki juga bergerak serempak, seolah-olah mereka telah mendiskusikan hal ini sebelumnya dan memiliki pemahaman yang diam-diam. Dari awal hingga akhir, kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan yang lainnya tidak berniat bergerak. Senyum tipis terlihat di wajah mereka. Di mata mereka, kelompok orang ini sudah mati. Ledakan. Aura yang sangat kejam keluar dari tubuh Sage Agung Suanzen. Dia bahkan tidak perlu bergerak. Aura ini cukup untuk membuat kultifator perempuan dan kultifator lainnya berlutut di tanah. Satu persatu, mereka terkejut dan memandang Sage Agung Suanzen dengan tidak percaya. 2054 Yang Mulia Yuan, bagaimana mungkin, bagaimana Wang Suanzen bisa menjadi kemuliaan Yuan? Kultifator perempuan itu menatap Sage Agung Suanzen dengan ngeri. Berapa banyak kemuliaan Yuan yang muncul di seluruh daratan tengah selama bertahun-tahun? Belum lagi pembunuh abadi kemuliaan Yuan, mayat iblis kemuliaan Yuan, dan bahkan kemuliaan Yuan Changji telah mati di tangan kemuliaan Yuan Beixuan. Sejak itu, hanya ada sedikit kemuliaan Yuan di daratan tengah. Bagaimana mungkin seorang kultifator karakteristik Dharma dari daratan naga hijau bisa menjadi pencipta sembilan kesengsaraan dalam sekejap mata? Para kultifator yang berdiri di luar keluarga Wang juga terkejut ketika mereka merasakan aura Sage Agung Suanzen. Aura yang sangat kuat. Saya tidak menyangka petapa Agung Suanzen akan kembali dengan basis kultifasi setinggi itu setelah menghilang selama ribuan tahun. Bahkan murid utusan pengawas tidak dapat berdiri tegak di depannya. Sungguh menakutkan. Mungkinkah kekuatannya telah mencapai tingkat utusan pengawas dan menjadi raja abadi yang legendaris? Sepertinya pertempuran berdarah tidak bisa dihindari di kota leluhur keluarga Wang saat ini. Mungkinkah Sage Agung Suanzen kembali kali ini karena kemuliaan Yuan Beixuan? Tidak peduli seberapa kuat dia, seberapa kuat dia. Kemuliaan Yuan Beixuan telah dipenjarakan di penjara abadi oleh Kaisar Abadi Daoyan. Bisakah dia membunuh Kaisar Abadi Daoyan untuk membalas dendam? Kekuatan Sage besar Suanzen saat ini memang mengejutkan para kultifator ini. Namun, mereka masih tidak mengira Sage Agung Suanzen akan menang. Bagaimanapun, keluarga Wang telah menyinggung eksistensi tertinggi yang mendominasi dunia ini. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Abadi Daoyan telah mengambil langkah kedua dan bahkan pembangkit tenaga listrik kemuliaan Yuan pun tidak akan bisa menandinginya. Kun Peng Uyu adalah salah satu kultifator yang hadir dan memahami Sage Agung Suanzen dengan lebih baik. Bagaimanapun, ayahnya adalah Kun Peng Grit Sage. Kun Peng Uyu sesekali mengikutinya ketika dia berbicara dengan Sage Agung Suanzen. Dia sangat yakin bahwa basis budidaya Sage Besar Suanzen saat itu hanya sedikit lebih tinggi daripada basis budidaya ayahnya. Sekarang, Sage Agung Suanzen tidak hanya berhasil menembus alam penciptaan, tetapi auranya juga sangat menakutkan. Dia jelas bukan pencipta biasa. Bukankah kecepatan kultifasi ini terlalu mengerikan? Rumor mengatakan bahwa Sage Besar Suanzen hilang ketika dia memasuki domain void. Mungkinkah ada peluang besar di domain void? Tapi kenapa belum ada yang mendapatkannya sebelumnya? Jika seseorang ingin menerobos ke alam penciptaan di daratan tengah, mereka pada dasarnya harus pergi ke alam void. Ini juga merupakan arah yang akan diupayakan Kun Peng Uyu di masa depan. Sekarang Kun Peng Uyu telah melihat aura menakutkan dari Sage Agung Suanzen, dia semakin menantikan alam void. Kamu bukan Wang Suanzen. Tidak mungkin dia sekuat kamu. Siapa kamu? Kultifator perempuan mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata. Meskipun dia benar-benar tertekan oleh aura Sage Agung Suanzen, dia tidak merasakan banyak ketakutan di dalam hatinya. Tidak peduli apapun, gurunya adalah Raja Surgawi di bawah Komando Dewa Tertinggi. Kecuali pihak lain ingin memulai perang dengan Kaisar Langit Daoyan, dia tidak akan berani membunuh. Petapa Agung Suanzen, jangan bicara omong kosong dengan gadis kecil ini. Mengapa saya tidak membantu Anda menangkap orang-orang yang memata-mata kita dan memberi mereka pelajaran sebelum mengirim mereka dalam perjalanan? Yuan Venerate Devil Course terkekeh sambil melirik ke kejauhan. Di sana, tiga pasang mata sedang memperhatikan mereka. Ini masalah keluarga Wang. Tidak perlu merepotkan mayat iblis kemuliaan Yuan. Wang Suanzen tersenyum. Mayat iblis yang mulia Yuan. Apakah aku salah dengar? Bagaimana Sage Agung Suanzen menyapa orang itu tadi? Sepertinya itu adalah mayat iblis kemuliaan Yuan. Mungkinkah itu batu iblis kemuliaan Yuan? Tidak. Bagaimana bisa ada batu iblis kemuliaan Yuan di daratan tengah? Tidak mungkin. Mungkinkah orang ini adalah mayat iblis kemuliaan Yuan, yang ditindas di penjara abadi beberapa dekade yang lalu? Bagaimana mungkin? Saya belum pernah mendengar ada orang yang keluar dari penjara abadi. Mayat iblis kemuliaan Yuan. Terkesiap. Para penggarap di sekitarnya tersentak dan memandang Yuan Venerate Devil Course dengan tidak percaya. Ekspresi Kun Peng Uyu berubah dan dia menjadi pucat karena ketakutan. Namun, tatapannya tertuju pada Ningki dan semua keraguan di hatinya hilang pada saat itu. Itu dia. Itu benar-benar dia. Dia kembali. Kun Peng Uyu bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit kegembiraan dalam nada suaranya. Mayat iblis kemuliaan Yuan. Kultifator perempuan berteriak tanpa sadar. Bahkan nada suaranya pun berubah. Dia berbalik untuk melihat Yuan Venerate Devil Course dan ekspresi ketakutan ekstrim muncul di wajahnya. Wajah ini menjadi semakin mirip dengan wajah yang muncul di benaknya. Ketika kedua wajah itu secara bertahap cocok, tubuh kultifator wanita tidak bisa menahan gemetar hebat. Di kedalaman keluarga Wang, tiga sosok yang berdiri berdampingan tercengang. Dia adalah mayat iblis kemuliaan Yuan. Sepertinya begitu, tapi mayat iblis kemuliaan Yuan tetap tinggal di sembilan kehancuran. Aku hanya melihatnya dari jauh ketika Dewa Abadi Daoyan menekannya, jadi aku tidak terlalu yakin. Itu tidak mungkin. Mayat iblis kemuliaan Yuan telah dijebloskan ke penjara abadi. Tulang-tulangnya mungkin sudah busuk. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Namun, budidaya orang-orang ini memang sangat kuat. Kami bertiga bukanlah tandingan mereka meskipun kami bekerja sama. Untungnya, beritanya sudah menyebar. Tidak lama lagi pihak lain akan menerima beritanya. Kita hanya perlu menundanya sebentar. Oh, identitasku telah terungkap. Mayat iblis kemuliaan Yuan mengusap hidungnya dan menatap Ningki. Ketika dia melihat Ningki mengangguk sedikit, dia langsung menyeringai dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia memegang rat tiga orang di tangannya dan melemparkan mereka ke kakinya. Aura ketiga orang itu sangat lemah. Kepala mereka sudah bengkak dan mereka batuk setegup darah. Mata bengkak mereka membuka sedikit saat mereka melihat Yuan Venerate Devil Kors dengan ngeri. Mereka awalnya ingin menunda untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan mengabaikan Dewa Abadi Daoyan di belakang mereka, dan menyerang mereka secara langsung. Bukankah dia terlalu berani menguasai? Kultifator perempuan dan kultifator lain di sekitarnya berseru ketika mereka melihat mereka bertiga. Inspektur. Itu tiga inspektur-inspektur. Para penggarap di sekitarnya tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Dalam sekejap, pemandangan menjadi sangat sunyi. Bahkan suara nafasnya sangat lemah hingga tidak terdengar. Keberadaan Raja Abadi yang bermartabat telah direduksi menjadi seperti itu dalam sekejap mata bahkan sebelum mereka melihat apapun. Kamu, siapa kamu? Kami bertiga adalah Raja Abadi di bawah Dewa Tertinggi. Jangan membuat kesalahan. Salah satu dari mereka berkata dengan susah payah. Petapa Agung Suan Zen, bagaimana kita harus menghadapi ketiga orang ini? Mayat Iblis Kemuliaan Yuan tidak menanyakan pendapat Ningki. Sebaliknya, dia melihat ke arah Sage Agung Suan Zen. Petapa Agung Suan Zen berkata tanpa ekspresi, saya mendengar bahwa teknik kultivasi Anda memerlukan darah esensi untuk diolah. Saya serahkan ketiga hal ini kepada Anda. Jika itu masalahnya, terima kasih banyak. 2055 Tidak. Mereka bertiga merasa ngeri saat mengetahui bahwa esensi darah di tubuh mereka terus-menerus disedot oleh kekuatan isap yang mengerikan. Mereka panik dan berteriak minta ampun. Menguasai. Melihat keadaan menyedihkan yang mereka bertiga alami, murid-murid mereka merasa ngeri, tetapi mereka masih tertekan ke tanah oleh aura Sage Agung Suan Zen dan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika mereka bertiga berubah menjadi mayat kering di depan semua orang. Kematian mereka sangat mengerikan dan menakutkan, dan tangan mereka mencengkeram kehampaan seolah ingin meraih sisa harapan terakhir di dunia. Para pembudidaya di sekitarnya sangat terkejut ketika mereka melihat tiga raja abadi mati di depan mereka. Mereka sudah terbiasa hidup di bawah pengawasan tiga utusan pengawas selama bertahun-tahun. Sekarang, utusan pengawas, yang memiliki status sangat tinggi di hati mereka dan memiliki basis budidaya yang sangat kuat, telah dihisap hingga kering oleh kemuliaan Yuan mayat iblis seperti anjing mati. Kejutan yang mereka rasakan sungguh luar biasa. Tidak perlu menyimpan orang-orang ini. Silakan menikmatinya, mayat iblis kemuliaan Yuan. Sagi Agung Suanzen memandang dengan acu-ta'acu pada kelompok kultifator di depannya dan berkata dengan lemah. Tidak, jangan bunuh kami. Jika kamu berani membunuh kami, Dewa Ilahi tidak akan membiarkanmu pergi. Ah! Raungan melengking terdengar. Dalam sekejap, semua penggarap ini telah berubah menjadi mayat kering. Pada saat yang sama, pembunuh kemuliaan Yuan juga menyerang. Seiring dengan gelombang teriakan yang melengking, semua penggarap dari kota abadi ekspansi Dao di wilayah keluarga Wang Binasa. Para kultifator yang menyaksikannya merasa ngeri dan menyesal. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka pasti sudah meninggalkan tempat ini. Kini setelah orang-orang dari ketiga inspektur itu mati, mereka akan tampak bersalah jika pergi sekarang dan mungkin berakhir seperti para penggarap yang mati di tangan mayat iblis kemuliaan Yuan. Ningki telah mengamati ekspresi Sagi Agung Suanzen. Matanya sesekali menunjukkan sedikit perhatian, dan alisnya kusut. Namun sepertinya ingatannya belum mengendur, dan dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin iblis kita telah menyerbu lautan kesadarannya, mengubah pikiran dan ingatannya. Jauh di lubuk hati, Sagi Agung Suanzen saat ini bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Kemuliaan Yuan Beixuan, apakah kita akan berusaha mati-matian untuk memasuki kota abadi ekspansi Dao sekarang, atau... Yuan Fenerate Devil Course memandang Ningki dengan sedikit antisipasi di matanya. Karena mereka akan mendatangi kita, mengapa kita perlu melakukan perjalanan ini? Kita tunggu saja di sini. Ningki berkata dengan ringan. Mayat iblis kemuliaan Yuan sedikit kecewa. Namun, sejak Ningki berbicara, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan. Kemudian, dipimpin oleh Ningki, Sagi Agung Suanzen dan yang lainnya terbang menuju Aula Patriark, satu-satunya tempat di keluarga Wang yang tidak berubah. Para pembudidaya di sekitarnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya pergi. Mereka saling memandang dengan rasa takut yang masih ada sebelum meninggalkan tempat itu satu demi satu. Hanya sejumlah kecil kultifator yang tetap tinggal dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan di mata mereka. Para pembudidaya ini biasanya masih sangat muda. Mereka masih anak-anak ketika Ningki dan yang lainnya ditindas. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat saat melihat penguasa legendaris alam abadi sejati Suan, petapa Agung Suanzen, dan mayat iblis kemuliaan Yuan. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak ketiga inspektur itu terbunuh. Selama waktu ini, para pembudidaya terus bergegas ke kota leluhur keluarga Wang. Beberapa di antara mereka ingin memberi penghormatan kepada sage Agung Suanzen, sementara yang lain ingin melihat apakah rumor bahwa mayat iblis kemuliaan Yuan telah keluar dari penjara abadi itu benar. Berita tentang apa yang terjadi setengah bulan lalu telah menyebar ke seluruh benua naga hijau seperti wabah. Semua orang tahu bahwa tiga inspektur yang dikirim oleh Dow Expansion Immortal City telah meninggal. Ketika para orang bijak agung mendengar berita ini, mereka keluar dari pengasingan dan bergegas ke kota leluhur keluarga Wang. Hah! Ketiga inspektur itu mati. Sebuah kapal perang besar melayang di udara, dan sekelompok pembudidaya berdiri di atasnya. Yang terlemah di antara mereka berada di alam dharma yang disempurnakan, sedangkan yang terkuat memiliki aura tujuh pencipta bencana. Itu adalah wanita cantik dengan pinggang ramping. Saat ini, dia sedang mendengarkan berita yang diterima bawahannya. Setelah mendengarkan beritanya, dia melihat ke arah kota leluhur keluarga Wang dengan sedikit kecurigaan di matanya. Ketiga inspektur itu dibunuh oleh kemuliaan Yuan mayat iblis. Petapa Agung Suanzen telah kembali ke kota leluhur keluarga Wang. Apakah menurut Anda hal seperti itu mungkin terjadi? Setelah beberapa saat, wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Raja abadi Yuting, tidak ada satupun makhluk yang telah ditekan di penjara abadi yang bisa keluar. Jika mayat iblis kemuliaan Yuan benar-benar keluar, penjara abadi pasti akan menerima kabar terlebih dahulu. Bagaimana mereka bisa mengizinkannya? Datang ke benua naga hijau. Saya pikir mungkin sisa-sisa balai dewa perang, keluarga Wang, atau ras neraka darah yang menggunakan nama mayat iblis kemuliaan Yuan dan petapa Agung Suanzen untuk membingungkan kita. Feng Yunudao melangkah maju dan tersenyum. Dia memandang Yuting Immortal King dengan sedikit gairah di matanya yang sulit dideteksi. Wu Wei memandang Feng Yunudao dengan cemburu tapi tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara di depan Raja Abadi Yuting. Sunset Autum Cicada, yang berdiri di samping Wu Wei, memikirkan sebuah wajah ketika dia mendengar berita itu. Jantungnya berdetak kencang, tapi dia segera sadar kembali. Feng Yunudao benar. Bagaimana eksistensi yang ditekan di penjara abadi oleh Kaisar Abadi Daoyan bisa kembali ke benua tengah? Raja Abadi Yuting, menurutku juga begitu. Namun, tidak ada gunanya berspekulasi di sini. Mengapa kita tidak pergi dan melihat siapa yang berani mengambil tindakan terhadap inspektur yang dikirim oleh yang mulia? Seorang kultifator muda yang penampilannya tidak kalah dengan Feng Yunudao dan fisiknya bahkan lebih baik berkata sambil tersenyum. Di antara para pembudidaya yang hadir, auranya berada di urutan kedua setelah Raja Abadi Yuting. Dia sudah menjadi pencipta lima kesengsaraan. Feng Yunudao mengeluarkan harum dingin di dalam hatinya dan kembali ke sisi Tualight Autum Cicada. Keabadian sejati tanpa pamri benar. Yuting imortal, tempat yang akan kita lewati adalah kota leluhur keluarga Wang. Karena benda itu telah muncul, benda itu tidak akan hilang dalam waktu dekat. Mengapa kita tidak melihat kota leluhur keluarga Wang? Kota leluhur. Para penggarap lainnya setuju. Kalau begitu, ayo kita pergi dan melihatnya, kata Raja Abadi Yuting dengan lemah. Sesaat kemudian, kapal perang itu tiba-tiba terbakar, dan kecepatannya melonjak saat melaju menuju kota leluhur keluarga Wang seperti meteor yang melesat melintasi langit, meninggalkan jejak api di belakang. Di saat yang sama, kabar yang dikirimkan oleh ketiga inspektur juga telah diterima. Mayat iblis kemuliaan Yuan, saya ingin melihat siapa yang berani menyamar sebagai dia. 2056. Apakah petapa Agung Suan Zen dan mayat iblis kemuliaan Yuan benar-benar ada di sana? Bagaimana mungkin itu palsu? Kamu baru saja tiba dan tidak melihat pemandangan hari itu. Cek-cek, tiga inspektur hebat, eksistensi yang bisa menghancurkan kita sampai mati dengan jentikan tangan mereka, disedot hingga kering oleh kemuliaan Yuan mayat iblis dalam sekejap mata. Menurutku, penjara abadi tidak begitu mengesankan. Bahkan mayat iblis kemuliaan Yuan pun bisa keluar. Menurut Anda, apakah mungkin kemuliaan Yuan Beixuan juga muncul? Diam, beraninya alam karakteristik Dharma tahap awal yang lemah sepertimu berbicara tentang penjara abadi. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari penjara abadi sejak zaman kuno. Mayat iblis kemuliaan Yuan tidak bisa, begitu pula kemuliaan Yuan Beixuan. Dalam beberapa hari, Anda akan mengetahui apa yang terjadi pada mereka yang berpura-pura menjadi mayat iblis kemuliaan Yuan. Di sebuah restoran setengah jalan dari wilayah keluarga Wang, para petani sedang minum dan melihat ke wilayah keluarga Wang, sesekali mengungkapkan pendapat mereka. Namun, seorang kultifator muda berwajah muram yang duduk di meja dekat jendela mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata, yang mulia Yuan mistik utara. Para pembudidaya di sekitarnya sangat marah ketika mereka melihat ini. Namun, mereka segera menutup mulut ketika merasakan aura samar kekuatan ciptaan yang datang dari kultifator muda ini. Karena kultifator muda, kebisingan di restoran jauh lebih tenang. Tak lama kemudian, beberapa petani lagi berjalan ke lantai dua. Ada pria dan wanita. Ketika mata mereka tertuju pada kultifator muda itu, mata mereka berbinar dan mereka berjalan ke meja dan duduk. Kakak senior, kami semua bergegas setelah menerima berita itu. Namun, kakak muda ke sembilan memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi dia seharusnya tidak bisa tiba di sini tepat waktu. Beberapa dari mereka saling memandang, lalu menatap kultifator muda itu dan berkata dengan tenang. Tidak masalah. Anggota keluarga Wang yang masih hidup telah muncul lagi. Rumor mengatakan bahwa dia adalah petapa Agung Suan Sen. Jika itu masalahnya, kita bisa membalaskan dendam tuan kita kali ini. Kata kultifator muda itu dengan kejam. Dia tidak merendahkan suaranya atau menggunakan transmisi suara, sehingga para penggarap di restoran dapat mendengarnya dengan jelas. Kesadaran muncul di benak mereka. Pantas saja orang ini marah ketika mendengar tentang kemuliaan Yuan Beixuan. Ternyata dia berseteru dengan sage Agung Suan Sen. Itu benar. Ning Beixuan menyebabkan tuan kita berakhir seperti itu. Kali ini kita akan mulai dengan patriarknya. Kata kakak dan adik dari kultifator muda itu dengan dingin. Apa? Tuan mereka sebenarnya berseteru dengan kemuliaan Yuan Beixuan. Semua penggarap di restoran terkejut. Mereka memandang orang-orang ini dengan ketakutan di mata mereka. Entitas yang bisa menjadi musuh Yuan Venerate Beixuan jelas bukan entitas biasa. Murid dari entitas seperti itu setidaknya adalah pencipta tiga atau lima kesengsaraan, bukan. Itu sudah merupakan eksistensi yang sangat dekat dengan alam raja abadi. Ketika mereka memikirkan sampai di sini, banyak kultifator bangkit dan pergi berturut-turut, dan mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Sebenarnya mereka salah. Tak satupun dari para penggarap di meja memiliki budidaya lebih rendah dari kesengsaraan ketujuh. Kultifator muda itu bahkan memancarkan aura pencipta kesengsaraan kedelapan. Namun, bagi para penggarap alam karakteristik Dharma, sangat sulit untuk menentukan kultifasi sejati seorang penggarap muda dari aura ini. Beberapa hari berlalu. Ayah. Kun Peng Wuyu berdiri di depan Kun Peng Gritsage dan membungku hormat. Apakah beritanya benar? Petapa Agung Kun Peng bertanya dengan sungguh-sungguh. Bibir Kun Peng Wuyu bergerak sedikit saat dia menceritakan semua yang dia lihat dan dengar. Di saat yang sama, dia juga memasukkan spekulasinya sendiri. Petapa Agung Kun Peng bahkan lebih terkejut lagi. Setelah beberapa saat, dia ragu-ragu. Jika tebakanmu benar, aku khawatir tidak akan lama lagi Dewa Surgawi Dao yang akan datang ke sini lagi. Ketika saatnya tiba, pertempuran besar tidak akan terhindarkan. Kita tidak bisa tinggal di daratan Naga Hijau lebih lama lagi. Ras Kun Peng harus menemukan dinasti Surgawi untuk dikembangkan dalam pengasingan. Mengapa kita harus pergi? Daratan Naga Hijau adalah tempat kelahiran Ras Kun Peng. Dikabarkan bahwa Patriar kita datang dari luar angkasa dan mendarat di sini. Jika kita menyerah begitu saja, bagaimana kita bisa menghadapi Patriar kita? Kun Peng Wuyu menggelengkan kepalanya. Selama bertahun-tahun, budidayanya menjadi semakin kuat. Lambat laun, dia sudah bisa mengutarakan pendapatnya tanpa dimarahi saat berkomunikasi dengan Kun Peng Gritsage. Jika kita tidak pergi, saya khawatir kita akan terlibat. Sage Agung Kun Peng berkata dengan lemah sambil melirik keluarga Wang. Ayah, apa ayah belum memikirkannya? Jika tebakanku benar, kenapa dia kembali? Kenapa dia tidak bersembunyi setelah kembali? Bibir Kun Peng Wuyu sedikit melengkung. Maksudmu. Dia merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Kaisar Langit Daoyan. Petapa Agung Kun Peng sedikit mengernyit. Setelah mengatakan ini, dia merasa bahkan dia sendiri tidak mempercayainya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan penuh tekat, seluruh klan Kun Peng akan mundur dari benua Azuridregen, hanya menyisakan beberapa tetua untuk menjaga tempat itu. Selama bertahun-tahun, fenomena aneh telah terjadi di mana-mana di benua Azuridregen, dan segala sesuatunya terus-menerus pecah dari tanah. Saat itu, sebilah pedang yang patah menewaskan puluhan orang di alam penciptaan di tempat, dan pada akhirnya, lebih dari sepuluh raja abadi muncul untuk menekannya. Seiring berjalannya waktu, saya-saya khawatir fenomena aneh ini akan semakin bertambah. Saya sudah lama berkultivasi, namun saya masih belum bisa mengambil langkah itu. Setelah jeda, petapa agung Kun Peng memandang Kun Peng Wu Yu dengan serius. Tapi kamu tidak bisa mati. Andalah yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai alam penciptaan di generasi ras Kun Peng kami ini. Ayah, tolong jangan khawatir. Saat masalah ini selesai, aku akan meninggalkan daratan naga hijau. Tapi sebelum aku memastikan identitas orang itu, aku tidak akan meninggalkan kota leluhur keluarga Wang. Kata Kun Peng Wu Yu. Mendesah. Kun Peng Gritsage menghela nafas dan merasa sedikit emosional. Anak saya sudah besar dan tidak lagi mendengarkan saya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tatapan mereka melewati jendela dan melihat bayangan yang sangat besar di tanah. Ini. Kun Peng Wu Yu mendongak dengan ekspresi serius. Dia melihat sebuah kapal perang yang sangat besar melayang di langit di atas kota leluhur keluarga Wang. Dia samar-samar bisa melihat lebih dari sepuluh sosok berdiri di dek kapal perang, dan mereka menatap kota leluhur keluarga Wang dengan dingin. Tatapan mereka seperti dewa yang memandang rendah semut. Mereka semua adalah pencipta, dan mereka tidak lemah. Sepertinya kota langit Daoyan telah mengambil tindakan. Ekspresi Kun Peng Gritsage menjadi semakin rumit. Dia awalnya tidak mau datang ke sini, tetapi ketika dia mendengar dari bawahannya bahwa Kun Peng Wu Yu berada di kota leluhur keluarga Wang, dia secara pribadi melakukan perjalanan dan ingin membawa Kun Peng Wu Yu pergi. Tapi yang jelas, Kun Peng Wu Yu tidak mau pergi. Orang-orang dari kota surgawi Daoyan telah datang. Aku ingin tahu apakah akan ada perkelahian nanti. Di kota leluhur keluarga Wang, para pembudidaya mengangkat kepala untuk melihat kapal perang, dan ekspresi mereka secara bertahap menjadi serius. Raja Abadi Yu Ting juga datang. Secercah kejutan menyenangkan melintas di mata kultifator muda yang memancarkan aura pencipta delapan kesengsaraan ketika dia melihat kapal perang tersebut. 2057 Sebuah pukulan Faktanya, perhitungan Feng Yun Wu Dao sangat bagus. Sekalipun ada bahaya di dalam, dia yakin Raja Abadi Yu Ting tidak akan meninggalkannya begitu saja karena dia disukai oleh Yang Mulia. Jika tidak ada bahaya, dia bisa menampilkan semangat tak kenal takut di depan Raja Abadi Yu Ting dan memenangkan hati dia, membunuh dua burung dengan satu batu. Sayangnya, betapapun baiknya perhitungannya, terkadang melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Ketika saatnya tiba, Sempo akan hancur dan semua manik-manik akan jatuh ke tanah. Misalnya, Feng Yun Wu Dao saat ini berada dalam situasi seperti itu. Dia menatap dengan tercengang pada sosok di depannya dan kemudian pada Yuan Fenerate Devil Course dengan ketakutan yang luar biasa di matanya. Kamu kamu kamu. Hari itu, ketika Kaisar Abadi Daoyan menekan Ningki dan yang lainnya, dia berdiri di depan karena hubungannya dengan Meng Tiansu. Dia tidak hanya mengejek Ningki, tapi dia juga menghafal kemunculan mayat iblis kemuliaan Yuan dan pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Sekarang, orang di depannya tampak persis seperti mayat iblis kemuliaan Yuan, jadi dia merasa takut. Feng Yun Wu Dao benar-benar ingin berbalik dan mengirim sinyal kepada Raja Abadi Yu Ting dan yang lainnya, tapi dia tidak berani bergerak. Beberapa kesadaran roh yang menyesakan memindai tubuhnya seperti iblis memasuki desa. Bagaimana denganmu? Saya mendengar semua yang Anda katakan tadi. Siapa yang Anda katakan sengaja membuat hal-hal membingungkan. Jangan berpikir bahwa ada orang yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Mereka tidak bisa melihat kita. Mayat iblis kemuliaan Yuan tersenyum. Mereka tidak bisa melihat kita. Wajah Feng Yun Wu Dao pucat. Mayat iblis kemuliaan Yuan tidak berbohong. Para penggarap di luar tidak dapat melihat mereka. Sosok Feng Yun Wu Dao tiba-tiba menghilang begitu dia memasuki wilayah keluarga Wang. Di mana dia? Ada sesuatu yang aneh di dalam. Ekspresi Raja Abadi Yu Ting berubah. True Immortal yang tidak mementingkan diri sendiri menyarankan, tunggu sebentar lagi dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ini mungkin hanya kedok untuk membingungkan orang. Kalau begitu, mari kita tunggu sebentar lagi. Fu dia menganggup lemah. Wu Wei memiliki ekspresi curiga di wajahnya saat dia tanpa sadar melirik Sunset Autum Cicada. Namun, dia menyadari bahwa Sunset Autum Cicada tampaknya tidak mengkhawatirkan Feng Yun Wu Dao sama sekali. Sudut bibirnya melengkung saat dia menoleh untuk melihat wilayah keluarga Wang. Kau terlihat persis seperti mayat iblis kemuliaan Yuan, tapi jelas bukan mayat kemuliaan iblis. Siapa sebenarnya kalian? Kenapa sikapmu misterius? Apa kau tidak takut kemuliaan ilahi akan mengirim entitas kemuliaan Yuan untuk menghancurkannya? Jiwamu. Winklut Wu Dao mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Lalu, dia tertawa dingin. Ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Bagaimana dengan saya? Kata kemuliaan Yuan pembunuh abadi dengan acuh tak acuh. Feng Yun Wu Dao terkejut dan mengejek. Kamu memang terlihat seperti pembunuh abadi kemuliaan Yuan, tapi kamu juga sedang menyamar. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi bertukar pandang dengan kemuliaan Yuan mayat iblis sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika mereka menyamar, maka saya juga menyamar. Ningki memandang Driftless Cloud sambil tersenyum tipis. Winklut Wu Dao tertegun sejenak. Tubuh Ningki yang tingginya 5 meter membuatnya berpikir bahwa dia hanyalah seorang pengawal. Dia tidak menyangka Ningki tiba-tiba berbicara. Anda, Feng Wu Dao mengamati Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tertawa, kamu berpura-pura menjadi Ningbaixuan. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Bagaimana Ningbaixuan bisa setinggi Anda? Apakah kamu ingat ketika aku mengatakan bahwa aku akan memberimu pukulan ketika aku keluar dari penjara abadi? Ningki berkata dengan lembut. Senyuman Feng Yun Wu Dao berangsur-angsur membeku. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya saat tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Tentu saja dia ingat kata-kata tersebut. Terlebih lagi, dia mengingatnya dengan jelas. Ningki mengucapkan kata-kata ini melalui transmisi suara. Selain dia dan Ningki, tidak mungkin orang ketiga mengetahui kata-kata ini. Berpikir sampai titik ini, Feng Yun Wu Dao merasakan kakinya menjadi lunak, dan seluruh kekuatannya meninggalkannya. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di tanah. Namun di saat berikutnya, dia langsung bereaksi dan bangkit dari tanah. Dengan raungan yang keras, dia berbalik dan lari. Kemana kamu pergi? Bukankah aku sudah bilang kalau aku akan memberimu pukulan? Saya selalu menepati janji saya. Kemunculan Ningki yang tiba-tiba di depan Feng Yun Wu Dao membuatnya takut hingga dia melambaikan tangannya untuk menyerang. Namun, serangannya bahkan tidak meninggalkan bekas putih di tubuh Ningki. Seolah-olah seekor anak landak berusia tiga tahun menggunakan tinjunya sendiri untuk memukul dada seorang pria kuat yang sangat kokoh. Bang! Ningki mendaratkan pukulan ringan di perut Feng Yun Wu Dao. Pengendalian kekuatannya telah mencapai puncak kesempurnaan. Feng Yun Wu Dao tidak langsung meledak. Sebaliknya, dia mengeluarkan seteguk air liur pahit dan terbang ke udara sebelum jatuh ke tanah. Saat ini, perbedaan antara kekuatan Ningki dan pencipta kesengsaraan kedua adalah seperti bom atom dan pistol. Tidak ada perbandingan sama sekali. Namun, Ningki mampu melukai Feng Yun Wu Dao tanpa membunuhnya. Bahkan pangeran Ming ketiga pun tidak bisa tidak mengaguminya. Dia telah mengulangi hal ini berkali-kali dalam pikirannya. Bagaimana dia bisa membuat semut di depannya merasakan sakit tanpa membunuhnya. Sayangnya, setiap kali berlatih, ia merasa hanya perlu menjentikkan jari kelingkingnya dan semut itu akan mati. Pangeran Ming ketiga sedikit malu. Dia tidak menyangka kendali kekuatan Ningki jauh lebih baik daripada miliknya. Tidak mungkin, kamu bukan dia. Dia berada di penjara abadi. Dia sudah mati. Feng Yun Wu Dao menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk merangkak naik dari tanah. Dia sekali lagi mencoba untuk keluar dari tempat ini dan melarikan diri. Dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan ini, sejak dia disukai oleh hierark, dia tidak pernah merasa seperti ini. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Ningki bergerak sedikit dan muncul kembali di hadapan Feng Yun Wu Dao. Dia mendaratkan pukulan lagi di perut Feng Yun Wu Dao. Blark gelombang. Feng Yun Wu Dao memuntahkan semua yang dia makan beberapa hari terakhir ini. Tubuhnya melengkung seperti udang masak. Kamu, bukankah kamu bilang kamu hanya akan memukulku sekali? Feng Yun Wu Dao mengangkat kepalanya dengan susah payah. Itu sebuah pukulan. Melihat tinjunya sendiri, Ningki terkekeh dan mengirimkan pukulan lain ke perut Winklut Wu Dao. Anda. Feng Yun Wu Dao menatap Ningki dengan tidak percaya. Satu pukulan. Satu pukulan. Satu pukulan. Feng Yun Wu Dao benar-benar tidak berdaya melawan pukulan Ningki. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menghentikan pukulan Ningki. Bahkan domain penciptaannya hancur oleh pukulan Ningki. Namun, pukulannya tidak cukup untuk membunuhnya. Itu hanya menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Bunuh saja aku. Feng Yun Wu Dao melolong kesakitan. Dia hanya berharap Yuting Immortal Monarch dan yang lainnya bisa mendengarnya. Berhentilah melolong. Mereka tidak mungkin mendengarmu. Bahkan jika mereka mendengarmu, bisakah mereka menyelamatkanmu? Kata kemuliaan Yuan Mayat Iblis. 2059 Apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Ningki memandang Feng Yun Wu Dao dengan ekspresi puas, seolah-olah dia adalah seorang senior yang melihat juniornya sangat menyadari kesalahannya. Ya, aku tahu kesalahanku sekarang. Feng Yun Wu Dao tampak penuh harapan. Dia tahu bahwa Ningki memiliki persahabatan dengan Tualight Autum Cicada, jadi dia mungkin bisa melarikan diri dengan nyawanya hari ini. Kalau begitu aku akan memaafkanmu. Ningki tersenyum. Eh, Yuan Fenerate Devil Course dan yang lainnya memandang Ningki dengan kaget. Sejauh yang mereka tahu, mengingat temperamen Ningki, bagaimana dia bisa memaafkan orang ini. Terima kasih, Yang Mulia Yuan Beixuan. Feng Yun Wu Dao sangat gembira, dan cahaya dingin muncul di matanya. Selama dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia pasti akan segera mengirim berita itu kembali ke kota surgawi Dao Evolution. Kemudian, Kaisar Langit Evolusi Dao akan menyerang lagi dan menekan semua orang ini. Jangan berterima kasih padaku. Pukulan itu hanya hidangan pembuka. Karena kamu tahu kesalahanmu, aku akan langsung ke hidangan utama. Ningki tersenyum. Apa? Feng Yun Wu Dao memandang Ningki dengan kaget. Rahmat ilahi. Ningki berteriak ringan dan menamparkan kepala Feng Yun Wu Dao. Reinkarnasi terbalik, kekosongan abadi. Feng Yun Wu Dao sepertinya telah jatuh ke dalam pusaran waktu, dan tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat ingatannya hampir hilang, Feng Yun Wu Dao meraung ke arah Ningki dengan sedih dan marah. Ningbeixuan, kamu tidak tahu malu. Berengsek. Dia akhirnya berhasil menembus tingkat pencipta kesengsaraan kedua dengan bantuan yang mulia, tetapi tingkat itu akan dibakar lagi. Feng Yun Wu Dao sangat membenci Ningki. Termasuk kali ini, ini sudah kedua kalinya dia dipukul. Tidak tahu malu. Jika aku tahu, aku akan membiarkanmu lebih menderita. Ningki tersenyum. Tidak lama kemudian, seorang bayi gemuk muncul di hadapan semua orang. Dia memandang Ningki dan yang lainnya dengan ekspresi polos. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menangis. Suaranya nyaring dan jernih, penuh energi. Itu adalah kemampuan ilahi lagi. Mayat iblis kemuliaan Yuan dan pembunuh abadi kemuliaan Yuan merasa iri saat melihat ini. Ningki pernah menggunakan kemampuan mistik ini untuk mengubah kemuliaan Yuan Derswalawer menjadi rusat tujuh warna di masa lalu. Meskipun kemampuan mistik yang mematikan ini tidak terlalu besar, kemampuannya untuk mengubah waktu membuat mereka berdua tenggelam dalam debu. Tak satu pun dari kemampuan mistik yang mereka tahu dapat dibandingkan dengan kemampuan mistik yang ditunjukkan Ningki. Sage agung kebenaran yang mendalam dan Gu Miao Sian sama-sama tercengang. Yang pertama telah kehilangan ingatannya, sedangkan yang kedua belum pernah melihat Ningki menggunakan kemampuan ilahi tingkat pertama dari ras abadi, rahmat ilahi. Melihat orang hidup dipukuli hingga menjadi bulu babi dengan matanya sendiri benar-benar pemandangan yang mengejutkan untuk disaksikan. Yuan yang mulia beiksuan, bagaimana kita harus menghadapi anak ini? Mengapa kita tidak membunuhnya saja? Mayat iblis kemuliaan Yuan menunjuk ke arah Feng Yun Wudao. Feng Yun Wudao tampak seperti balita berusia satu tahun. Dia tidak bereaksi ketika kemuliaan Yuan mayat iblis mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya. Yang dia lakukan hanyalah menangis. Apa gunanya membunuhnya? Saya ingin melihat akan menjadi apa dia di masa depan. Ningki tersenyum. Yuan venerate devil course menyeringai, seolah dia mengerti maksud Ningki. Ada yang tidak beres. Feng Yun Wudao sudah lama tidak keluar. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Mengapa kita tidak masuk dan melihat-lihat? Saya pikir kita harus menunggu lebih lama lagi. Dewa sejati tanpa pamrih tersenyum. Yu Ting Immortal Monarch tidak mendengarkan pendapatnya kali ini. Bagaimanapun, Feng Yun Wudao berhubungan dengan Yang Mulia. Jika sesuatu terjadi padanya di sana, dia tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Raja Abadi Yu Ting melirik Fu He. Fu He telah memperhatikan setiap gerakan Yu Ting Immortal Monarch. Ketika dia melihat Yu Ting Immortal Monarch menatapnya, dia segera mengerti dan berkata kepada kakak muda kelima, kakak muda kelima, pergi dan lihatlah. Kenapa dia tidak pergi sendiri? Kakak muda kelima mengerutu di dalam hatinya, tapi dia tetap dengan patuh terbang menuju wilayah keluarga Wang. Dua jam berlalu, dan tidak ada pergerakan dari kakak muda kelima. Seolah-olah dia menghilang bersama Feng Wudao. Bahkan para penggarap di kota leluhur keluarga Wang merasa ada sesuatu yang salah. Kakak muda dan kakak muda Fu He menjadi pucat. Salah satu dari mereka langsung berkata, kakak tertua, mungkin terjadi sesuatu pada kakak muda kelima. Ayo masuk bersama. Dia memandang Fu He dengan sedikit celaan. Yu Ting, aku akan segera kembali. Fu He tersenyum pada Yu Ting Immortal Monarch, lalu melirik ke arah Junior Brother dan Junior Sisternya. Kalian tetap di sini, aku sendiri saja sudah cukup. Kakak laki-laki dan perempuan Fu He jelas sangat percaya diri pada Fu He. Mereka menganggup dan menyaksikan Fu He terbang ke langit dan terbang ke wilayah keluarga Wang. Setelah Fu He pergi, tidak ada kabar lagi. Semua orang berdiri di kapal perang dan menunggu dari hari ke malam, lalu dari malam ke hari. Sepanjang siang dan malam, Fu He tidak muncul lagi. Pada titik ini, bahkan orang paling bodoh pun tahu apa yang telah terjadi. Kenapa kakak senior belum keluar? Tidak ada pergerakan dari kakak senior kelima juga. Kakak laki-laki dan perempuan Fu He sedikit cemas. Petapa Agung Suan Zen dan yang lainnya tidak pergi. Mereka menunggu orang-orang ini datang dan menguji kita satu persatu sehingga mereka bisa menjatuhkan mereka sekaligus. Ya, kemungkinan besar begitu. Ketiga pencipta menghilang tanpa suara, bahkan jeritan pun tidak terdengar. Saya khawatir mereka sudah mati. Hai. Semua orang saling memandang dan tersentak. Tampaknya Sagi Agung Suan Zen telah menjelaskan bahwa dia ingin tidak dapat berdamai dengan Kaisar Langit Daoyan. Ayah, bagaimana menurutmu? Kunpeng Uyu memandang Sagi Agung Kunpeng sambil tersenyum tipis. Sagi Agung Kunpeng mengerutkan kening dan melihat ke arah wilayah keluarga Wang. Jejak kecurigaan muncul di hatinya. Mungkinkah putranya telah menebak semua ini dengan benar? Di kapal perang, kakak muda dan kakak muda Fu He sudah sedikit tidak sabar. Namun, mereka tahu bahwa tingkat kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada Fu He. Bahkan jika Fu He terpengaruh, mereka mungkin akan berakhir sama jika memasuki wilayah keluarga Wang. Oleh karena itu, mereka semua memandang Raja Abadi Yuting. Saat ini, dialah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara semua orang. Senior di dalam, aku ingin tahu apakah kamu bisa menunjukkan dirimu. Raja Abadi Yuting memandangi wilayah keluarga Wang dan membuka bibir merahnya. Suaranya menyebar ke seluruh kota leluhur keluarga Wang di bawah pengaruh kekuatan penciptaan. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, tapi itu tidak terdengar tiba-tiba. Kesunyian. Tidak ada pergerakan di wilayah keluarga Wang. Angin seakan berhenti. Daun-daun di dalamnya tidak bergerak, dan tidak ada burung atau serangga. Ketika para penggarap memperhatikan pemandangan ini, mereka sudah dapat menyimpulkan bahwa wilayah keluarga Wang telah menjadi formasi pembunuhan. Karena senior tidak mau bertemu denganku, aku akan menunggu di sini. 2060. Siapa yang melancarkan serangan ini? Puff. Penggarap di bawah alam transendensi di kota leluhur klan Wang memuntahkan seteguk darah karena dampak dari suara yang mengandung kekuatan penciptaan. Wajah mereka menjadi pucat pasi. Meskipun para penggarap alam transendensi tidak begitu sengsara, pikiran mereka masih terguncang oleh suara itu. Darah dan ki mereka terus melonjak saat mereka memandang Raja Abadi Litian dan Raja Abadi Kunpeng dengan ketakutan. Ini adalah kekuatan Raja Abadi. Suara Raja Abadi saja sudah cukup untuk membunuh kita. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana manusia bisa berkultivasi hingga tingkat ini? Betapa misteriusnya alam penciptaan. Jika saya bisa menyentuh dunia ini dalam hidup saya, saya akan mati tanpa penyesalan. Betapa agung Kunpeng dan Raja Abadi Kunpeng juga tidak terlihat terlalu baik. Namun, mereka bukanlah kultivator alam transendensi biasa. Hanya dalam waktu tiga tarikan napas, darah dan ki mereka yang melonjak telah menjadi tenang. Waktunya lima napas sudah habis. Karena kamu tidak mau keluar, maka Bibir Kaisar Abadi Litian membentuk seringai yang mengerikan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan pusaran kekuatan ciptaan mulai bergemuruh di tangannya. Aura yang dipancarkannya sungguh menakutkan. Bahkan para pembudidaya yang berjarak beberapa ratus zang hampir tercekik oleh aura dan tidak dapat bernapas. Oh, tidak. Dia tidak hanya akan menghancurkan klan Wang, tapi kita juga akan dimusnahkan dengan gerakan ini. Berlari. Seruan datang dari kerumunan saat sosok-sosok melayang ke langit dan melarikan diri dari kota leluhur klan Wang dengan panik. Mata Raja Abadi Kian Yuan bersinar dengan sedikit ejekan ketika dia melihat ini. Keberadaan seperti itu tidak berbeda dengan semut di mata mereka. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang meninggal. Jika perlu, tidak masalah meskipun seluruh benua Azure Dragon dimusnahkan. Raja Abadi Litian adalah Raja Abadi Yuting sedikit mengernyit. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan layar cahaya muncul dari kapal perang dan menyelimuti seluruh kapal perang. Oh tidak, kakak tertua masih di dalam. Akankah serangan Raja Abadi Litian melukai kakak tertua? Itu tidak akan terjadi. Kakak senior juga merupakan pencipta delapan kesengsaraan. Meskipun serangan semacam ini dapat menghancurkan kota ini, itu tidak berarti apa-apa baginya. Kakak muda kelima juga dilindungi olehnya, jadi dia akan baik-baik saja. Aku juga ingin melihat, saat ini, apakah tikus yang bersembunyi di wilayah keluarga Wang masih menjadi kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Kalian berdua, Feng Wudao, yang disayangi oleh dewa, juga ada di dalam. Jika dia mati, saya khawatir dewa tidak akan senang. Raja Abadi Yuting mengirimkan suaranya. Wu Wei melihat pemandangan ini dengan senyuman tipis. Dia tidak cemas sama sekali, tapi sedikit keraguan melintas di mata sunset autum cicada. Feng Yun Wudao adalah suaminya, dan keduanya seharusnya memiliki perasaan satu sama lain. Namun, selama bertahun-tahun, dia merasa bahwa Feng Yun Wudao menjadi semakin menjauh, terutama setelah dia mendapatkan dukungan dari hierark dan menerobos menjadi pencipta kesengsaraan kedua. Feng Yun Wudao tidak pernah mengingat kata-katanya dan sangat dingin padanya. Haruskah aku mengkhawatirkannya? Sunset Autum Cicada bertanya pada dirinya sendiri, dan jawaban yang benar adalah, ya. Tapi Sunset Autum Cicada tahu bahwa dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Drifting Cloud. Seolah-olah orang di wilayah keluarga Wang adalah orang asing dan bukan suaminya. Awan Melayang Haha, Raja Abadi Yuting, menurutmu apakah seseorang yang menyamar sebagai mayat iblis kemuliaan Yuan atau awan melayang itu lebih penting? Semua orang tahu bahwa mayat iblis kemuliaan Yuan bersekongkol dengan Ning Beik Suan untuk merebut Benua Tengah. Keilahian sudah sangat membenci mereka. Siapapun yang berani menyamar sebagai mayat iblis kemuliaan Yuan dan menimbulkan masalah bagi dewa secara alami akan dibunuh satu per satu. Jangan khawatir, Tuhan tidak akan menyalahkan kita dalam hal ini. Raja Abadi Esensi Surga tersenyum tipis. Kemudian, tatapannya tertuju pada Raja Abadi Litian dan dia sedikit mengangguk. Mata Raja Abadi Litian bersinar dengan sedikit kedengkian ketika dia melihat ini, dan dia hendak melemparkan bola udara yang terkondensasi dari kekuatan ciptaan ke wilayah keluarga Wang. Pada saat yang sama, sejumlah besar kultifator telah melarikan diri dari kota leluhur keluarga Wang, namun sudah terlambat bagi lebih banyak kultifator. Mereka hanya bisa menggunakan berbagai metode pertahanan mereka dan melihat bola udara di tangan Raja Abadi Litian dengan gentar, berdoa dalam hati agar mereka tidak dihancurkan setelahnya. Pada saat kritis ini, aura pedang tiba-tiba merobek udara dari wilayah keluarga Wang dan menyapu Raja Abadi Litian dan Raja Abadi Esensi Surga dalam sekejap mata. Setelah aura pedang ini melewati mereka berdua, aura itu terus meluas hingga ratusan kaki dan hampir menyentuh kapal perang tempat Raja Abadi Litian dan yang lainnya berada sebelum perlahan menghilang. Bekas pedang hitam pekat tertinggal di kehampaan. Ini adalah fenomena kekosongan yang terpotong-potong. Dalam keadaan normal, mengingat kemampuan pemulihan diri dari kekosongan, fenomena seperti itu hanya akan berlangsung paling lama 3 hingga 5 napas sebelum menghilang secara otomatis. Namun, pada saat ini, kekosongan yang hancur masih ada bahkan setelah semua orang berdiri di sana dalam keadaan linglung selama selusin napas. Apa yang telah terjadi? Para penggarap yang melarikan diri dari kota leluhur keluarga Wang berdiri dalam kehampaan dan menatap dengan kaget. Para kultifator yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu juga tenggelam dalam keterkejutan dan tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Ini, petapa Agung Kun Peng tanpa sadar menatap ke arah Kun Peng Wu Yu dan kemudian ke wilayah keluarga Wang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Itu dia, aura ini pasti miliknya. Mata Kun Peng Wu Yu berkedip karena kegembiraan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Dia yakin bahwa aura-aura pedang ini persis sama dengan ketika orang itu menerobos ke alam transendensi dan membantai semua pembudidaya alam transendensi. Satu-satunya perbedaan adalah aura pedang saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Raja Abadi Yu Ting, tebasan ini. Keabadian sejati tanpa pamri keabadian sejati dan dewa sempurna lainnya memandang Raja Abadi Litian dengan sangat takjub. Sebelum Raja Abadi Litian dapat berbicara, masa udara di tangan Raja Abadi Litian berangsur-angsur menghilang. Wajahnya menunjukkan sedikit kengganan. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat dua garis samar darah muncul di leher kedua pembudidaya tersebut. Garis darah semakin tebal saat darah terus-menerus merembes keluar. Selanjutnya, kedua kepala pembudidaya itu terkulai ke kiri dan ke kanan dan jatuh dari langit. Tubuh mereka yang tanpa kepala tidak dapat lagi berdiri dalam kehampaan setelah kehilangan kendali atas kepala mereka. Mereka jatuh ke tanah bersama dengan kepala mereka. Bang-bang! Dua suara keras terdengar. Kaisar Abadi Litian dan Kaisar Abadi Kian Yuan, yang sangat sombong dan siap menghancurkan seluruh kota leluhur Klan Wang, kini terbaring di tanah tanpa mengeluarkan suara. Kepala mereka hanya berjarak tujuh hingga delapan zang dari mayat mereka. Mata mereka terbuka lebar, seolah ingin melihat siapa yang melakukan tebasan sebelum mereka mati. Siapa yang menebas dengan pedang ini?